Anda masih bersama saya, Fala Bumtasi, seputar Bandung Rema dalam pemisahan rekonstruksi korban perampokan dan kekerasan di rumah seorang janda di daerah Sukaraja, Kabupaten Sukabumi di gelar Pores Sukabumi Kota. Rekonstruksi tersebut menyita perhatian dari warga. Para tersangka pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Inilah rekonstruksi yang dilakukan penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Pores Sukabumi Kota terhadap tiga tersangka perampokan dengan kekerasan di rumah seorang janda di Kampung Tando Desa Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Selasa Siang. Ketiga tersangka yang berinisial ISW, AM, dan S memperlagakkan 16 adegan perampokan yang disertai kekerasan terhadap seorang janda beranak satu. Kelibat tersangka memiliki peran berbeda-beda. Empat pelaku masuk melalui pelakon rumah yang dirusak terlebih dahulu. Kemudian mereka menyekap korban di kamar dan mengambil barang-barang berharga. Ini pertamanya dia ngancam, dia masuk ke kamar, ngancam pakai golok, udah gitu dia ngelakban, terus ngikat tangan. Ibu kenal nggak sama? Nggak kenal pada saat itu, soalnya wajah mereka itu tertutup. Ngancam-ngancamnya gimana, Bu? Nggak usah teriak, kalau teriak takutnya dia kelepasan mau ngebunuh. Yang diambil apa, Bu? Yang diambil dia ngejamret kalung, gelang kaki, gelang tangan. Kapolres Sukabungi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Chondro melungkapkan, dua dari lima tersangka menjadi DPO polisi. Salah satu tersangka merupakan kakek berusia 64 tahun yang bertindak sebagai penggambar situasi di rumah korban. Sebagai penggambar, menggambar artinya melihat sebelum memilih sasaran. Nah, yang tugasnya menggambarnya adalah memilih sasaran mana rumah yang kira-kira potensial bagi mereka untuk menjadi lokasi aksi perampokan. Ada yang berusia DPO dan sudah dikembangkan? Nah, yang DPO masih kami cari dan masih kami kembangkan juga informasi bahwa S ini yang berusia 64 tahun ini juga katanya juga masih kami dalami apakah memang residif atau memang pelaku pencurian sebelumnya. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Para pelaku dikenakan pasal 365 KUH pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saat ini para pelaku ditahan dan disidik lebih lanjut di Pores Sukabumi Kota. Budistiawan, Bandung TV